Intro Selamat pagi, senang sekali saya Rosmirahma kembali mencumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Intro Kita wali Redaksi 33 edisi kali ini. Klaus Bayangkara di Kota Samarinda berganti salah seorang pimpinannya. Wakaporesta yang semula dijabat AKBP Dendi Agustono bergeser kepada AKBP Eko Budianto. Proses serah terima jabatan berlangsung dengan protokol kesehatan di Aula Wira Pratama Mauporesta Samarinda. Berikut informasinya. Sertijap Wakaporesta dihadiri Wali Kota Samarinda Syari Jaang, upacara dipimpin Kaporesta Kombes Pol Arie Budiman dan sejumlah perwira berlangsung lancar. AKBP Dendi menduduki tempat barunya sebagai Kabak Bindi Sespima, Pori. Sedangkan Eko Budianto yang menjadi Wakapores penggantinya, bukan orang baru di lingkungan Mauporesta. Selama 4 tahun terakhir, Eko adalah kasat intel Pores Kota Tepian dan pernah jadi Kapolsek Pelabuhan. Saya akan serah terima jabatan Wakapores ya, dari Kompes Pol Dendi Agustono kepada AKBP Eko Budianto. Wakapores yang baru ini bukan merupakan orang lama, apa bukan orang baru ya, tapi pernah berdinas di sini sebagai kasat intel 4 tahun. Kemudian menjabat Kapolsek Pelabuhan itu pernah juga sekitar 1,5 tahun. Jadi saya berharap beliau ini orang lama dan sudah mengetahui situasi kondisi daerah sini. Jadi nantinya membantu tugas-tugas saya itu sudah lancar ya, sudah tinggal main saja. Sudah banyak kenal dengan masyarakat di sini. Wali Kota Samarinda Syari Jaang dalam pesannya mengingatkan pentingnya kerjasama yang solid pemerintah dengan Polri dalam menciptakan kota yang aman, damai dan kondusif. Dia meyakini Wakaporesta yang baru mampu membawa hal baru yang positif, baik terhadap kelembagaan maupun pelayanan kepada masyarakat. Timkal Tim TV Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV Dengan 1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kalita yang diselot berita kamu Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20 ribu penonton Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami Ayo, jadilah sahabat Kaltim TV Ada kabar gembira bagi penggemar Kopi Luwa Kaltim Ternyata di Kabupaten Kutai Kartanegara ada kelompok tani sedang giat-giatnya membangun kampung Kopi Luwa Tidak sekedar untuk memproduksi kopi dengan cita rasa yang tinggi Tapi juga menjadi destinasi wisata desa Berikut informasinya Ada kabar gembira bagi penggemar Kopi Luwa Kaltim Yang masih wilayah administrasi kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara Warga bisa dengan mudah menjangkau lokasinya untuk sekedar mengopi atau bahkan melihat dari dekat bagaimana para petani memproduksi kopi Di sana selain ada tanaman kopi Para petani juga menyiapkan peternakan hewan luwak Atau yang akrab disebut musang Atau bahasa ilmiahnya Paradoxurus Hermaproditus Selain beternak hewan luwak Para petani juga memelihara luwak liar Yang memang disengaja untuk memakan buah kopi Dan kemudian dikeluarkan kembali dalam bentuk kotoran luwak Seperti diketahui proses kopi luwak menjadi nikmat Karena melewati proses pencernaan di dalam perut hewan luwak Di sini saya memperkenalkan kebun kopi yang sudah ada ini sekitar kurang lebih luasnya 2 hektare ya Dan di sini rencana ke depannya akan dijadikan tempat wisata Yaitu untuk wisata alam Untuk melihat kopi dan untuk bersepeda air Rencananya kolam di depannya itu akan dijadikan tempat untuk bersepeda air Kira-kira berapa jumlahnya ada di kebun kopi di sini Kebun kopi ini luasnya 2 hektare kurang lebih 2 hektare Ada berapa pohon yang sudah produktif Yang kurang lebih masih sekitar 500an Menghasilkan apa saja itu Ya sementara ini masih menghasilkan kopi luwak alami ya Seperti yang kita lihat tadi itu Itu masih kopi luwak alaminya Dan ke depannya mungkin bisa lebih banyak lagi kan Karena ini memiliki kelompok tani itu ada 30 orang Yang pengembangannya ini sekitar berapa Masih kurang lebih masih 5 hektaran yang baru berkembang ini Rencananya ke depan itu satu orangnya akan mempunyai 2 hektare Luas kampung kopi luwak sekitar 2 hektare Pengurus kelompok tani berusaha melengkapi kawasan itu Sebagaimana tempat wisata Menurut Murholik bekerjasama dengan pemerintah desa Mereka ingin diterbitkan perdes atau peraturan desa Yang mengatur hewan luwak tidak boleh diburu lagi Tapi dibiarkan agar memakan buah kopi secara alami Ini salah satu contoh dari luwak liar ini Kotorannya kan ini yang dibilang kopi luwak ya ini sudah haslinya Yang alami dari hutan kan luwaknya itu Rencana ke depannya kalau sudah ini kopi ini lebih meningkat produksinya Akan dibuatkan pedes oleh desa Untuk supaya luwak itu tidak diburu lagi Agar nanti luwak kan bisa berkembang biak Dan bisa untuk jadi hasil untuk kopi ini Diakui Murholik proses pembuatan kopi luwak Masih mengalami kendala produksi Lantaran belum dilengkapi dengan sentuhan peralatan yang memadai Tim Kaltim TV Hardin melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita beralih ke informasi selanjutnya Mengawali program vaksinasi nasional virus corona Presiden Jokowi Dodo dan sejumlah pejabat Termasuk artis Raffi Ahmad sudah menjalani vaksinasi pada Rabu pagi di istana Berikutnya dimulai besok sejumlah tenaga kesehatan akan mulai disuntik di seluruh Indonesia Pro dan kontra tentang vaksin Sinova masih terjadi di masyarakat Tapi pemerintah tetap melanjutkan programnya yakni vaksinasi nasional yang dimulai dari Presiden Jokowi Dodo Yang diikuti oleh Panglima TNI dan Kapolri Di Samarinda, rencana vaksinasi dimulai 14 Januari Yang diberikan untuk tenaga kesehatan yang berada di front depan penanganan virus dari Wuhan, Tiongkok itu Program vaksinasi nasional digelar setelah pemerintah menerima sertifikat halal Dari Majelis Ulama Indonesia dan izin dari BPOM Sejak hari Senin lalu, pemerintah telah mendistribusikan vaksin ke semua provinsi Termasuk Kalimantan Timur yang pada tahap pertama menerima 25.520 dosis vaksin Ya, bagi nakes kami dan para dokter, perawat, kami siap dipaksin Dan kami saat ini telah melakukan kampanye siap dipaksin Dan bisa dilihat di IG rumah sakit kami Media sosial untuk ya? Ya, jadi kita tetap fokus dan melawan hoak Tetap fokus vaksin, kita ikut mensukseskan vaksin Rencananya vaksinasi di Kalimantan Timur mulai 14 Januari Sejumlah pejabat forum pimpinan daerah ikut divaksin perdana Dari Pemprov adalah Sekretaris Daerah Muhammad Sabani, bukan Gubernur Kalim Isranur Belum ada pengumuman resmi alasan mengapa Gubernur bukan menjadi orang pertama yang disuntik vaksin Sedangkan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi memang tidak dibolehkan divaksin Karena termaksud yang sudah pernah terinfeksi virus Kepala Dinas Kesehatan Kalim, Dr. Haji Padilah Manteruna mengatakan Tahap pertama vaksinasi di Kalim adalah tenaga medis Rencana setiap tenaga medis akan mendapat 2 dosis yang disuntik berkala 14 hari kemudian Setelah tenaga medis divaksin, tahap berikutnya adalah masyarakat secara gratis Karena 2 kali disuntikkan, dari 1 orang itu 2 disuntikkan Tapi cuma cepatnya 12.760 orang Itu narkes Di kota mana yang paling banyak mungkin? Di kota yang Samarinda paling banyak Samarinda paling banyak berarti Dok, ini biodisosiasi-sosiasi kan ya dok Kepada seluruh narkes, karena kan kita tahu juga ada beberapa narkes yang meragukan vaksin ini gitu Sudah semua disuntikkan seluruh kepala Dinasnya Sampai mereka tidak tahu kepala Dinasnya mungkin yang belum bisa disuntikkan Berarti vaksin ini dipastikan aman Dipastikan aman untuk narkes Untuk di Samarinda nanti lokasi penyuntikan vaksinasi ini nanti dimana dok? Di dinas, apa ya? Di puskesmas dan rumah sakit Puskesmas dan rumah sakit nanti bu ya Oke Kalau gelombang selanjutnya bu untuk masyarakat umum Kan kita tidak tahu juga Samarinda bisa redaktar dulu Ada tahapnya Itu tadi saya rapat dengan Mendagri, Menkes, 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 dengan Pak Doni Nah itu ada tahap-tahapnya Tim Kal Tim TV, Heriman dan Hardin melaporkan Terima kasih telah menonton Meskipun di rumah saja Kita tetap selalu menjaga kesehatan Cuci tangan Menggunakan hand sanitizer Ingat, mulailah dari diri sendiri Cuaca ekstrim di Kalimantan Timur diperkirakan masih bakal terjadi dari bulan Februari hingga Maret Untuk itu semua pihak perlu mewaspadai adanya ancaman bencana di lingkungan masing-masing Di Lojanan Kukar, unsur pimpinan kejamatan mengadakan apel siaga bencana alam Berikut informasinya Sedia payung sebelum hujan, itulah peribahasa yang tepat untuk saat sekarang di Kalimantan Timur Maklum saja, berdasarkan peringatan dini BMKG, wilayah-wilayah di provinsi ini termasuk rawan mengalami hujan lebat disertai angin kencang dan petir Sudah banyak terjadi di kawasan yang mengalami longsor dan mengancam keselamatan Termasuk longsor yang terjadi di kilometer 6 Lojanan Bencana itu mengakibatkan jalan alteri terbelah sehingga kondisinya semakin mengkhawatirkan Tidak ada korban jiwa namun diperkirakan memerlukan upaya perbaikan jalan yang besar Untuk mengantisipasi bencana susulan, pimpinan kejamatan terdiri dari Camat Lojanan Muhaji dan Ramil Kapitel Selamat Widodo dan Kapolsek AKP Yasir Menggelar apel siaga bencana Hadir berbagai komponen masyarakat dan stakeholder mewakili desa-desa yang ada di sana Baik, hari ini kita melaksanakan apel siaga bencana Dalam rangka kita mengantisipasi hal-hal yang bisa saja terjadi di wilayah kita Karena memang daerah kita termasuk daerah yang rawan bencana Baik dari banjir, tanah longsor maupun kebakaran Dan yang paling melelahkan kita semua Terutama Pak Kapolsek dan Badan Ramil beserta jajaran itu berkaitan dengan penanganan COVID-19 Yang sampai saat ini kita belum tahu sampai kapan itu berada Camat Muhaji mengaku di daerahnya sering mengalami banjir, kebakaran, dan tanah longsor Khusus untuk tanah longsor di kilometer 6, Camat mengakui sudah ditanganinya dengan baik bersama segenap stakeholder Tak hanya melibatkan Pemkap Kutai Kartan Negara, tapi juga Pemprov Kaltim dan Pemerintah Pusat Ya, berkaitan dengan bencana kita selalu berkoordinasi dengan stakeholder terkait Dalam rangka antisipasi cepat Seperti tanah longsor yang terjadi di jalan longsor yang terjadi di kilometer 6 Itu kita sudah turunkan dari dinas terkait Mulai dari tingkat Pemerintah, tingkat Provinsi, dan tingkat Pusat Bahkan hari ini di kantor gubernur juga sedang diadakan rapat Dalam rangka bagaimana langkah-langkah dari balai jalan yang ada di Karena itu jalan nasional, maka itu kewenangannya ada di balai jalan Yang posisinya ada di balai papan, hari ini juga hadir di kantor gubernur Untuk mencoba berdiskusi dalam rangka menyelesaikan perkaraan itu Kecamatan Lojanan merupakan daerah strategis Karena berada di perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Samarinda Secara administratif, kecamatan itu memiliki 8 desa Dengan jumlah penduduk lebih dari 50 ribu jiwa Tim Kaltim TV Hardin melaporkan Mahasiswa Universitas Mula Warman melakukan demonstrasi di menuntut uang kuliah tunggal gratis alasan mereka karena sudah memasuki 3 semester pandemi COVID-19 terjadi dan perkuliahan antara dosen dan mahasiswa hanya lewat online. Inilah aksi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Universitas Mula Warman pada selasa pagi. Mereka mendatangi Gedung Rektorat Unmul untuk bertemu dengan Rektor. Namun diterima oleh Wakil Rektor 2, Dr. Insinyur Haji Abdunmul dan Wakil Rektor 3, Dr. Insinyur Haji Encik Ahmad Saifuddin. Aksi damai mahasiswa dipicu oleh terbitnya Surat Keputusan Rektor yang mengatur adanya keringanan uang kuliah tunggal hanya untuk mahasiswa yang kuliahnya tersisa SKS. Para mahasiswa menginginkan UKT gratis untuk semua mahasiswa. Dua alasan mengapa para mahasiswa menuntut UKT gratis, yakni karena masa pandemi COVID-19 membuat penghasilan para orang tua mahasiswa banyak yang kesulitan. Kedua, perkuliahan juga tidak berbiaya mahal karena bukan tatap muka di kampus tapi melalui daring. Melalui keresahan bersama dengan UKT yang tidak kunjung gratis, UKT yang tidak kunjung diberikan kepada mahasiswa secara menyeluruh, inilah membuat kami merasakan kenapa kebijakan-kebijakan ini tidak berpihak kepada mahasiswanya. Sudah seharusnya Rektor memberikan suatu kebijakan yang mana kita sudah melalui tiga semester masa pandemi, itu artinya kita sudah melewati satu setengah tahun masa pandemi ini. Jadi seperti itu, kenapa kami harus menuntut UKT itu gratis? Yang pertama adalah, UKT hari ini tidaklah memperlihatkan transparansinya ke mana anggaran yang terjadi. Bahwa berdasarkan Permendikbud nomor 25 tahun 2020 yang mengatakan biaya langsung dan biaya tidak langsung itu ada diatur. Nah, sedangkan biaya langsung itu adalah yang mana biaya yang digunakan untuk perkulian tetap muka dan beberapa kegiatan akademik. Para pendemo tak berhasil menemui Rektor Unmul Profesor Mas Jaya yang sedang berada di luar kota. Namun Rektor berpesan kepada para wakil rektor untuk disediakan waktu untuk berdialog dengan mahasiswa setelah berada di Samarinda. Ya, Pak Rektor hari ini sedang berada di luar kota. Untuk menerima anda mendengarkan orasi pada siang hari ini. Kemudian yang kedua, terkait dengan apa yang ingin anda sampaikan kepada Pak Rektor secara langsung. Saya tadi juga sudah menamporkan kepada diri Auk. Tentu saja beliau akan terbuka, bila mana beliau ada di sini. Akan menerima anda, abis waktu disampaikan kepada saya kapan Pak Rektor, kapan anda akan bertemu dengan Pak Rektor dan kami akan mengecek jadwal Pak Rektor yang setiap untuk bertemu dengan anda. Tentu kita harus menerapkan protokol yang sedangkan pemerintah. Sikap dari mahasiswa terhadap proses pendidikan di Indonesia, secara khususnya di Universitas Melawaman, terkait dengan beban uang kuliah tunggal. Jadi, datang hari ini saya pikir mudah-mudahan memberikan manfaat dan berkah untuk adik-adik semua dan untuk kita semua dari Allah SWT. Amin, ya Rabbul Alamin. Perlu saya respon, karena tadi sebetulnya, lebih cepat lebih baik. Saya pikir, apalagi ini terkait yang disampaikan dengan waktu pembayaran UKT yang berakhir tanggal 22. Tidak ada yang tidak mungkin kalau akhirnya dari sebuah proses komunikasi diantara adik-adik mahasiswa dan pimpinan Universitas, akhirnya harus mereskedul waktu pembayaran. Yang perlu kalian ketahui, SK Rektor ini timbul justru dari sikap dan inisiasi Pak Rektor untuk segera memberikan sebuah pedoman kebijakan para UKT tahun semester genap ini. Selain menuntut unmul menggratiskan UKT semester genap, mahasiswa juga menyuarakan transparansi anggaran serta menolak penerapan SPU atau sumbangan pengembangan universitas di kampus yang berada di Gunung Kelua, Samarinda itu. Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Demikian Radansi 33 edisi kali ini, informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel Youtube dan Fanback Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahmal bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!